Mbak Mika Channel hari ini akan memasak nasi goreng Korea Ayo kita lihat, ikutin ya Pertama-tama bahannya daun bawang Daun bawangnya ini selera kalian ya Kalau aku sih segini aja udah cukup Ini kita potong-potong Masih secukupnya aja ya Masih Dua butir telur Kita pecahkan Selanjutnya kita aduk-aduk ya Sampai rata telurnya Ini nasi goreng Korea yang pake kira Diaduk-aduk sampai rata Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati jadi tahap selanjutnya tadi kan udah dipotong-potongin di bahan-bahannya sekarang tinggal dipanaskan minyak ini kan minyaknya udah panas masukin tombol yang udah dipanaskan aduk-aduk selamat menikmati setelah daun bawangnya yang kita tumis udah agak layu termasukkan nasi yang udah disampur telur tadi ya kita aduk-aduk lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lebih rapi terima kasih kita tekan-tekan ya agar agak kadut kalau udah cetak kayak gini kita tumpahin aja nih kasih goreng koreanya sudah siap dicobain sudah siap dinikmati terima kasih yang sudah menonton cara memasak nasi goreng koreanya terima kasih